Mau fokus urus COVID-19 tapi diam-diam jegal interpelasi, bukti ucapan tak konsisten, ditulis oleh srddcworthyworld.com Halo, berjumpa kembali dengan Samara di channel TV Jurnal Anggota fraksi BDIP dan PSI DPR, DDKI Jakarta resmi menyerahkan curat interpelasi Anies terkait Formula E kepimpinan DPRD Selama ini Anies selalu mengelak dan tidak transparan telah menjelaskan polemik dan kebingungan publik yang terjadi selama ini Ini sesuai dengan karakternya yang memang sudah menjawab tegas ketika ditanya dan juga tidak transparan meski mulutnya tanpa malu-malu mengaku sebaliknya Coba ingat-ingat kembali, kapan Anies menjelaskan sesuatu secara jelas, rata-rata penjelasannya muter-muter seperti pembalap sirkuit Kadang kalau isunya sangat panas, Anies lebih memilih tidak menjawab seolah mulut berisi berlian atau tiarap dan membiarkan wakil gubernur yang menjadi tameng penerima cacian Tapi kalau soal penghargaan, Anies paling cepat, meski prestasi recehan pun cepat sekali menampakkan diri di depan publik Hanya interpelasilah yang bisa membuat Anies tidak bisa mengelak lagi karena akan ditanyakan sedetil-detilnya dan dia tidak bisa kabur kemanapun Anies tentu tidak ingin ini terjadi, apalagi kalau ada agenda lain terkait penyelenggaraan Formula E Kalau diinterpelasi, takutnya bisa dikuliti satu lapis per satu lapis dan ketahuan isi aslinya Makanya, jangan heran Anies akan berusaha agar interpelasi ini batal, ibarat anak sekolah yang takut ikuti ujian akhir karena tidak mampu Lalu dengan apapun caranya dia ingin ujian tersebut batal atau setidaknya ditunda Anies, dari mulutnya mengaku tak terganggu oleh pengajuan interpelasi Bagi kami yang penting warga Jakarta, bukan interpelasi, yang terpenting adalah warga Jakarta selamat Warga Jakarta bisa bekerja dengan baik, kata Anies Dia mengatakan yang terpenting saat ini adalah warga Jakarta dapat bekerja dengan baik Anies mengaku fokus menangani pandemi Corona di Jakarta Ini sangat kontradiksi kalau tidak mau disebut munafik Kenapa? Dia ngakunya tidak risau dan tidak memikirkan soal interpelasi Formula E Tapi diam-diam Anies undang fraksi partai politik di rumah dinasnya Tujuh fraksi DPR, DDKI hadir Hanya fraksi BDI, BNPS yang tak hadir Wajar dua partai ini tak hadir karena mengajukan interpelasi Dan semua bisa ditanyakan saat harihan nanti Datang juga percuma kan? Kalaupun datang, Anies juga bakal menjelaskan hanya secara sekilas Tidak detil dan tidak diketahui publik Hasil pertemuan tersebut ternyata menghasilkan kekompakan Tujuh fraksi sepakat menolak interpelasi Kalau benar ini terjadi, maka interpelasi pasti gagal Karena harus disetujui separuh dari jumlah anggota dewan Gabungan dari fraksi BDI, BNPS hanya 33 orang, kurang dari setengahnya Saya sudah tanyakan ini di artikel sebelumnya Kenapa Anies lebih memilih fraksi DPR, DDKI dan menjelaskan kepada mereka Ketimbang menjelaskan langsung saat interpelasi nanti Kalau logika orang awam, pertemuan informal pasti ada yang tidak diketahui publik Sedangkan interpelasi semuanya akan detil dan diketahui publik Jadi sudah bisa tebakan, kenapa Anies melakukan yang pertama? Ingin jegal dan hadang interpelasi Kalau benar, maka Anies sudah hampir berhasil dan bisa bebas dari masalah tersebut Kalau dia konsisten dengan ucapannya soal fokus urus pandemi COVID-19 Harusnya, dana besar untuk formula E dialihkan untuk masyarakat yang membutuhkan Belum selenggarakan saja sudah habis komitmen fee sebesar 560 miliar rupiah Kalau dipakai untuk tangani COVID-19 cukup berefek besar bagi masyarakat Katanya tidak mikir interpelasi tapi diam-diam undang fraksi DPR, DDKI dan sepakat tolak interpelasi pula Bukankah ini namanya munafik? Tidak takut tapi dalam hati sangat takut Formula E ini hanya untuk memuaskan gengsi Anies Bukan untuk kepentingan rakyat banyak Mirisnya, banyak proyek yang sejatinya berpihak kepada rakyat Malah direvisi masif Salah satunya adalah rumah DB 0 rupiah Target digigis Sehingga jumlah warga yang dapat merasakan manfaat ini pun jadi berkurang drastis Yang berharap dapat rumah terjangkau Dan memilih Anies sambil berharap hanya bisa gigit jari dan kecewa Silahkan kecewa dan menangis Anies sepertinya hanya peduli dengan jalan menuju 2024 Melalui kesuksesan Formula E Banyak ucapannya semasa kampanye terbukti janji manis belaga Seolah warga itu bisa dipermainkan meskipun sebagian ada yang memang bodoh Sehingga mudah dipermainkan Bagaimana Terik kotor Anies hadapi interpelasi Undang makan tujuh fraksi DPRD Ditulis oleh Niha Alif di SeaWorld.com Halo berjumpa kembali dengan suara sabara di channel TV Jurnal Saat rasa kemanusiaan tergadek oleh popularitas dan uang Saat itu pula kerugian besar hanya ditanggung rakyat kecil Saat awal kita mendengar rencana interpelasi Anies oleh BDIB dan PSI terkait rencana Formula E Disitu pula kita bertanya-tanya kemana fraksi lainnya Apakah mereka tidak prihatin dengan pengeluaran besar untuk sesuatu yang tidak pasti Apalagi anggaran tersebut memakai uang APBD bukan dari swasta apalagi dari kantong Anies Kemana suara demokrat dan PKS yang sempat nyaring memprotes anggaran pengecutan pesawat presiden Senilai hampir 2 miliar Padahal ada pemborosan ribuan miliar alias di atas 1 triliun di DKI untuk sesuatu yang belum jelas Sekarang nyata kalau dua partai ini hanya menggunakan nama rakyat dan menjual keprihatinan untuk menyerang pemerintah pusat Di lain sisi pemborosan di daerah yang dipimpin Anies malah dibiarkan begitu saja Termasuk pembelian mobil 2 miliar atau rumah senilai 34 miliar oleh pejabat daerah dari PKS dan Demokrat Lebih menyedihkan lagi karena parpol lain di DPR DKI Yang kini berkoalisi dengan pemerintah malah diam-diam menjilat Anies Ada nama Gerindra, Nasdem, PAN, P3 dan Golkar yang konsisten membela yang mengundang makan Inilah cerminan politik kita hari ini Betapa para pengkhianat yang dipilih rakyat justru menjadi abdi dalam penguasa daerah ketimbang mendengar aspirasi masyarakat di daerah Seperti diberitakan Kompas.com Wakil Ketua DPR DKI Jakarta M. Taufik mengatakan 7 fraksi DPR DKI Jakarta yaitu fraksi Nasdem, Golkar, Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat Sepakat menolak hak interpelasi terkait program Formula E Kesepakatan 7 fraksi tersebut, kata Taufik Setelah melakukan pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta Kamis 26 Agustus 2021 malam Jadi secara umum 7 fraksi sepakat untuk tidak ikut interpelasi Kata Taufik saat dihubungi melalui telepon Jumat 27 Agustus Taufik mengatakan dalam pertemuan tersebut Anies menjelaskan mengapa Formula E harus tetap terselenggara tahun 2022 Saat ini kata Taufik perekonomian Jakarta masih dalam kondisi terpuruk Sehingga perlu ada pemantik pertumbuhan ekonomi Itulah mengapa Formula E diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan para investor Bahwa Jakarta dalam keadaan membaik dan bisa kembali seperti keadaan normal Justru Formula E salah satu cara membangkitkan ekonomi Menumbuhkan kepercayaan negara luar kepada kita Kata Taufik Berikut beberapa pimpinan fraksi yang hadir dalam pertemuan di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta Ketua Fraksi Demokrat Desi Kristianasari Ketua Fraksi Pan Bambangku Sumanto Wakil Ketua Fraksi PKS M Taufik Zulkifli Ketua Fraksi Nasdem Wibi Andrino Ketua Fraksi Gerindera Rani Mauliani Ketua Fraksi Golkar Basribako Hak Interpelasi anggota DPR DKI Jakarta Berkaitan dengan program balap mobil Formula E resmi diajukan ke pimpinan Dewan Pada Kamis 26 Agustus 2021 Pengajuan hak interpelasi ditanda tangani oleh 33 anggota Dewan Rinciannya 25 anggota fraksi BDI Perjuangan dan 8 anggota fraksi PSI Inisiator pengajuan hak interpelasi DPR DKI Jakarta terkait Formula E Imam Mahdiah mengatakan Interpelasi diajukan karena Pemprov DKI Jakarta tidak transparan dalam menjelaskan program Formula E Dia mengatakan pihak eksekutif tidak pernah menjelaskan secara gamblang terkait program adu cepat mobil listrik yang menelan anggaran triliunan rupiah itu Karena selama ini tidak pernah mendapat kejelasan yang jelas ketika kami rapat komisi Rapat dimanapun kami tidak pernah dapat jawaban yang memuaskan dari Pemprov DKI Kata Ima saat ditemui di gedung DPR DKI Jakarta Kamis 26 Agustus Wakil ketua fraksi PDIP ini menyebutkan Salah satu ketidakjelasan program Formula E adalah hasil studi kelayakan yang tak pernah ditampilkan ke publik Bahkan kata Ima anggota Dewan sebagai wakil rakyat pun tidak mendapatkan studi kelayakan Formula E Kopisi E kami rapat mengenai Formula E Kami tanyakan mengenai studi kelayakan sampai saat ini tidak pernah diberikan Ucap dia Selain itu Pemprov DKI juga tidak pernah terbuka mengenai Memorandum of Understanding atau MOU Formula E Itulah sebabnya kata Ima Fraksi PDIP dan fraksi PSI Solid mengajukan interpelasi agar isu-isu yang tertutup bisa terbuka dengan jelas Komisi E kami rapat mengenai Formula E Kami tanyakan mengenai studi kelayakan sampai saat ini tidak pernah diberikan Kata dia Dari berita ini sudah menjelaskan mana-mana partai yang mewakili rakyat dan mana yang mewakili pejabat Bahkan di media sosial isunya ketujuh fraksi yang hadir di rumah Anis Tak hanya membicarakan Formula E tapi juga menganulir target Pemprov DKI Dari beberapa program gagal seperti DP 0 rupiah Tentunya dengan pertemuan seperti itu diharapkan DPRD DKI tetap diam dengan segala bobrok dan kinerja Anis Sayang sekali gubernur yang diangkat dengan memakai isu agama Menjual isu kemanusiaan Justru tidak memiliki rasa manusiawi ketika menjabat Anggaran besar di DKI yang harusnya bisa untuk diberikan sebagai bahan sos PCR gratis, insentif dan lainnya Malah diambur-amburkan demi menggolkan ambisi busuk Anis Entah saat ini Jakarta 58 sadar dan menangis Atau malah bertambah cinta buta terhadap gubernur pujaannya Yang jelas kita tahu bahwa Gusti botan sari Dan ia akan membayar perbuatannya suatu ketika Begitulah kura-kura Bagaimana menurut Anda? Bagaimana menurut Anda? Bagaimana menurut Anda? Kita berita dari Balaering